Baru satu tahun menjabat, Presiden Vietnam Voh Van Thuong mengundurkan diri pada Rabu kemarin. Ia diduga meninggalkan jabatannya karena keterkaitannya dengan skandal korupsi di provinsi asalnya. Pengunduran diri ini dilakukan di tengah kampanye anti korupsi Komite Partai Pusat yang diperintah oleh Partai Komunis Vietnam. Komite ini sebelumnya menyatakan menemukan pelanggaran peraturan yang dilakukan oleh anggota partai. Meski tidak menyebutkan peraturan yang dilanggar, tetapi partai tersebut telah sering menggunakan pernyataan serupa untuk menunjukkan indikasi korupsi. Spekulasi keterlibatan Tuong dalam kasus korupsi pun muncul setelah polisi Vietnam menangkap mantan kepala provinsi Kuang Ngai atas dugaan suap 10 tahun yang lalu. Hal ini terkait dengan penyelidikan perusahaan Real Estate Voxone Group yang diduga melakukan korupsi besar-besaran. Kasus ini menyeret nama Tuong yang kala itu menjabat sebagai ketua partai di Kuang Ngai. Menurut laporan, salah satu kerabat Tuong diduga menerima suap sebesar 34,2 miliar rupiah. Meski tak biasa, pengunduran diri Presiden Vietnam setelah hanya menjabat satu tahun ternyata sebelumnya juga pernah terjadi. Pada Maret 2023 lalu, mantan Presiden Nguyen Xuân Phuong juga mengundurkan diri karena skandal korupsi selama pandemi. Kini, pengunduran diri Tuong pun menjadi gejolak politik yang merusak kepercayaan investor asing di Vietnam. Stabilitas nasional Vietnam juga dipertanyakan lantaran pengunduran diri ini akan memperlambat pengambilan keputusan di negara. Setelah Tuong mundur, badan legislatif Vietnam pun menunjuk wakil Presiden Vauti An Xuân untuk menjabat sebagai presiden sementara. Xuân akan mengambil alih tugas kenegaraan sampai Dewan Nasional Vietnam menentukan presiden baru sesuai konstitusi yang berlaku. Terima kasih telah menonton!